Presiden Jokowi Dodo telah menanda tangani keputusan Presiden soal penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara Jumat Malam. Kepres ini terbit menyusul status tersangka yang disandang Firly Bahuri. Jokowi menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang dijalani Firly, termasuk upaya pra-peradilan yang diajukan. Jokowi berharap KPK bisa berjalan baik sampai terpilih Ketua KPK baru. Ya banyak pertimbangan, tapi enggak bisa saya sampaikan. Ya, hormati seluruh proses hukum. Karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar. Itu juga proses hukum yang harus kita hormati. Itu hak. Ya KPK bisa berjalan dengan baik. Sampai nanti terpilihnya Ketua yang baru. Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak bilang, usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly sebagai Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor, tapi tidak punya kewenangan apapun, termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor boleh? Kalau ke kantor sah-sah saja. Karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan. Tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga. Kepercayaan publik terhadap KPK dipertaruhkan. Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK, usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV.